Intro Halo AutoFamily, kembali lagi di channel CeritaJ Kali ini saya akan bahas tentang dimensi unit ini ya Jadi ini lebih ke info font itemnya aja Yang pertama adalah New Smoke Headlamp Ini tampilan desainnya ini lebih atraktif ya Dan juga memberikan kesan sporty di setiap perjalanan Selanjutnya, New Front MID Grill Design Desain grill baru dengan aksen geometris dan chrome Yang hadirkan kesan sporty maupun modern New Allowheel, ini untuk ringnya sama 14 Tapi untuk desainnya dia baru ya Dan tampilannya lebih sporty dan bold Detractable Outer Mirror Spion yang dapat membuka atau menutup otomatis Tentunya ini mempermudah penggunaan selama mengemudi New Dynamic Screen Antena Tentunya ini peningkatan performa dalam penerima sinyal UHF dan microwave Dengan desain yang lebih modern Kita masuk ke bagian interior Seperti biasa disini ada tombol untuk power windowsnya ya Dan sebelah sini untuk penempatan tombol retractable outdoor mirror Dan juga di bawah untuk tuas cup mesin Dan disini ada tuas untuk membuka tanky bensin Dan ini ada audio steering switch Tentunya ini adalah kontrol audio ya Pada bagian setir mobil Untuk pengendalian musik yang lebih mudah Ini kursi baris pertama ya Jadi dia lebih bold untuk tampilannya Dan kita coba masuk ke baris kedua Seperti biasa ada chidelock disini Untuk door trimnya juga lebih bold ya Jadi beda dengan yang tipe yang lama Boleh di cek videonya di video review ya Ada yang lebih jelasnya perbandingan dengan tipe yang sebelumnya Oh iya untuk display audio juga berbeda ya Nah ini untuk yang tipe G itu dia sudah ada koneksi mirroring Dan untuk yang tipe E dia masih menggunakan bluetooth ya Menariknya untuk yang tipe G ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur ya Ini tentunya memberikan kemudahan pada saat parkir Dan tentunya jauh lebih aman Untuk selanjutnya Auto Family bisa konsultasi secara langsung ya Ke J ya bisa buy WA di 081-324-294971 Atau juga bisa nge-DM di Instagram J At Toyota Konsultan Bandung Thank you yang sudah nonton video ini sampai akhir Sukses selalu dan lancar terus untuk segala kegiatannya Terima kasih telah menonton